Sekali lagi aku bilang ya, Wilda itu dalang dibalik semua kejahatan. Aku jadi ragu sama Wilda. Karena gak mungkin Nabila, Firman, sama Selfie yang mengotak membongkar kebusukan Wilda kecuali emang yang dikatakan mereka tentang Wilda playing victim itu bener. Aku udah heboh gitu usaha untuk ngebongkar semua acting-nya Wilda, tapi masih aja Mas Arga itu kebucinan sama si Ratu playing victim itu. Gak habis pikir aku otaknya tuh dimana gitu loh. Hati nuraninya gak ada Mas Arga tuh. Aku tau kamu emosi sama Wilda, Selfie. Tapi cara kamu ngelempar batu rumahnya Wilda sampai kamu nyakar dia itu tetap salah. Kamu harus lebih sabar loh ngadepin dia. Aku udah gak bisa tahan lagi, Bil, untuk ngadepin Wilda. Kalo misalnya dia itu cuman ganggu kamu, okelah. Mungkin aku bisa tahan. Coba aja tadi kalo kamu gak nyusulin aku. Udah abis itu Wilda aku hajar abis-abisan. Saya coba deh, kamu tuh kalo lagi emosi. Coba deh kamu ngomong astagfirullahaladzim. Supaya kamu bisa lebih tenang dan gak bikin keributan kayak tadi. Tapi aku tetep makasih sih sama kamu. Kamu tuh udah ngebelain aku dan anak-anak aku. Kalo gak ada kamu, aku gak tau deh. Apa aku masih bisa ngadepin Wilda sendirian apa enggak. Makasih ya untuk advice kamu, Bil. Ya semoga aja deh ke depannya aku bisa lebih sabar. Ya meskipun aku juga gak yakin ya kalo aku bisa. Tapi beneran deh. Kenapa sih? Laki-laki itu kalo udah kebucinan, mata hatinya tuh kayak buta. Kayak kamu dulu gak gitu aja. Udah lah gak usah dibahas. Aku lagi emosi nih. Sabar. Sebentar lagi duo bucin ini bakal telponan. Siap-siap deh aku jadi nyamuk lagi. Biar kamu gak jadi nyamuk, aku loudspeaker aja telponnya ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini aku udah deket mom bensin. Kamu masih disana? Aku udah balik dari rumahnya Wilda mas. Maaf ya tadi aku gak nungguin kamu. Soalnya aku khawatir banget sama Selfie ya. Iya ya gapapa kok. Terus gimana Selfie-nya? Mas. Aku ada di mobilnya Nabila nih sekarang. Lagian ngapain sih? Kalian berdua tuh ngide banget menyusulin aku. Coba kalo tadi kalian gak nyusulin aku. Udah abis itu Wilda aku cakar-cakar mukanya. Kalo perlu aku bakar deh rumahnya sekalian itu mas. Biar kapok. Hah? Bakar? Rumahnya Wilda dibakar? Kalo tadi aku datengnya telat mas. Bisa aja loh itu semua terjadi. Soalnya tadi itu rumahnya Wilda. Kacanya udah sampe pecah semua. Dilemparin batu sama Selfie ya. Astagfirullahaladzim. Tapi udah paling bener sih kamu jemput dia. Yaudah. Mumpung di mobil kamu iket aja kakinya. Biar dia gak keluar terus balik lagi ke rumah Wilda. Mas. Emangnya aku hewan buas apa? Pake harus diikat segala kakinya keterlaluan deh kamu ah. Bukannya kamu bisa lebih buas lagi. Hehehe. Eh kita nongkrong yuk ke Cafe Magnolia. Terus kali kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya aku sih yes. Asal jangan bikin aku jadi obat nyamuk ya. Please deh. Enggak lah enggak. Aman-aman. Yaudah aku tutup dulu ya telfon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mas. Kamu itu udah ditipu abis-abisan sama Wilda. Aku dan Nabila udah berusaha banget loh nyadarin kamu. Tapi kamu tetep aja gak pernah mau dengerin. Gak pernah mau percaya. Lebih baik kamu sadar mas. Sadar. Sebelum kamu kehilangan lebih banyak orang yang udah kamu sayangin selama ini. Suatu hari nanti kamu akan nisel ya. Karena apa yang kita omongin berdua ini benar. Kita berdua tuh mau nyadarin kamu. Mau buka mata hati kamu. Karena kamu selama ini udah tertipu sama playing victimnya Wilda. Sekali lagi aku bilang ya. Wilda itu dalang dibalik semua kejahatan. Aku jadi ragu sama Wilda. Karena gak mungkin Nabila, Firman, sama Selfie yang mengotot membongkar kebusukan Wilda. Kecuali emang yang dikatakan mereka tentang Wilda playing victim itu benar. Selfie tadi ngomong apa? Kamu diim aja. Mereka ngomong apa sama kamu? Apa bener sama yang kamu playing victim? Apa bener yang dibilang Selfie sama Nabila? Kamu udah bohongin aku lagi. Ulang aja. Selfie sama Nabila udah bilang apa aja sih sama mas Harga. Sampai mas Harga saya yakin ini kalau aku playing victim depan dia. Oke aku harus tenang. Aku gak akan pernah aku di depan mas Harga. Tega ya kamu ngomong kayak gitu sama aku. Tega kamu nuduh aku. Mereka ngomong apa sih sama kamu? Jawab pertanyaan aku. Kamu udah bohongin aku dan ngebodohin aku lagi. Enggak. Jawab pertanyaan aku. Enggak. Aku gak mungkin ngelakuin itu buat apa aku bohongin kamu. Aku tuh sayang sama kamu. Aku bono gak percaya sama aku. Nabila sama Selfie sengaja ngomong macem-macem. Karena mereka pasti mau ngojokin aku. Kamu gak liat yang dia ngapain aku. Aku. Kalau sekarang kamu gak kusah dan minta maaf. Aku bakal maafin kamu. Tapi kalau yang mereka bilang semua itu bener. Aku gak pernah percaya sama kamu lagi. Aku gak sumpah. Aku gak ngelakuin apa-apa. Di dunia ini. Cuman kamu yang aku punya. Cuman kamu yang aku sayang. Cuman kamu yang aku cinta. Jadi please tolong aku buat percaya sama aku. Nabila sama Selfie aku yakin banget dia mau balas dendam sama aku. Makanya mereka ngomong macem-macem sama kamu. Tapi untuk sekarang. Aku susah buat percaya sama kamu. Aku kenal siapa Nabila. Nabila gak mungkin bohong. Kalo kamu gak bisa percaya sama aku. Kalo kamu gak bisa percaya sama aku. Kalo kamu dipercaya sama mereka. Kalo kamu gak cinta lagi sama aku. Buat apa aku hidup disini. Bendingan aku mati aja. Bendingan aku mati aja. Tengok Tengok Cuman kamu nuangin aku. Buat apa aku hidup lu? Engga ada kamu di sisi aku mas. Buat apa? Aku udah berusaha berubah buat kamu. Aku mau jadi orang lebih baik buat kamu Tapi ternyata sampai sekarang kamu juga gak bisa percaya sama aku Enggak Kamu tau gak sih Aku selalu sekali gak ada yang ingat buat bohong sama kamu Kenapa sih kamu gak bisa percaya sama aku Kenapa Kalau kamu gak bisa percaya sama aku, aku mati aja Buat apa aku hidup disini, mendingan kamu pergi aja Aku minta maaf sama kamu Aku ada yang maksud kamu kasar sama kamu Aku emang salah Karena aku gak percaya sama kamu Sekarang kamu bisa bilang kamu percaya sama aku Tapi aku yakin banget Suatu hari nanti Nabilah akan pengaruhin kamu Dan kamu akan lebih pilih dia daripada aku Aku tau gak sih aku capek hidup kayak gini Aku tuh capek Aku gak mau Kamu jangan pergi, aku gak bisa hidup sama kamu Kamu jangan tinggalin aku Karena kamu dengerin aku Aku gak pernah percaya sama ngomongan Nabilah sama Selfie Aku juga gak percaya sama ngomongan kamu Aku mohon kamu jangan nekat kayak gini lagi Aku sama Zura gak bisa hidup tanpa kamu Aku cinta banget sama kamu Segala cara aku lakuin supaya kamu gak akan bisa ninggalin aku Meskipun dengan cara atas korban yang aku sendiri Sampai jumpa